Selamat siang rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang dapat bertemu kembali secara virtual dalam press briefing pada hari ini. Dan pada hari ini saya sangat bergembira bisa didampingi oleh Pak Hose, dirijian kerjasama ASEAN kita dan dengan Pak Yuda juga, Direktur Perlindungan Warga. Sayang sekali Pak Rizal tidak bisa menemani kita pada siang hari ini karena ada kegiatan menlu pada saat kebersamaan. Namun teman-teman sekalian dapat pula kami sampaikan bahwa kita mencoba efisien kembali pada hari ini karena beberapa hal yang harus kita juga koordinasikan pada jam 1. Teman-teman kita di sini juga akan mengikuti video conference dan kegiatan lainnya sehingga kita mencoba efisien dalam menyelesaikan kegiatan briefing hari ini. Teman-teman sekalian, saya hanya bersifat pengantar saja bahwa seperti yang kita sama-sama maklumi bahwa dalam kurun waktu selamat COVID ini konsentrasi politik luar negeri kita tetap pada masalah perlindungan warga dan juga bagaimana Indonesia bisa menjadi bagian dari berkontribusi dalam berbagai aspek kerjasama baik regional maupun multilateral dalam peranganan COVID itu sendiri. Namun di luar itu tentunya kegiatan diplomasi terus berjalan dalam tataran yang beragam dan Ibu Menteri Luar Negeri sendiri secara aktif terus terlibat dalam berbagai kegiatan internasional. Hanya untuk melihat kembali, pada tanggal 27 Mei yang lalu Ibu Menteri Luar Negeri mengikuti pertemuan terbuka tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB yang juga dilakukan secara virtual mengenai perlindungan warga negara sipil dalam konflik bersenjata. Ada tiga hal yang diangkat oleh Ibu Menteri Luar Negeri pada pertemuan tersebut mungkin rekan-rekan juga sudah mengikutinya dalam media sosial yang dikeluarkan Kemlu. Namun ada baiknya saya mengulangi kembali karena relevansi dari apa yang disampaikan oleh Indonesia ini pada saat kita semua fokus pada penanganan COVID juga akan bisa direfleksikan melalui penanganan masalah keamanan secara global. Ibu Menteri menggarisbawahi pertama pentingnya pemberlakuan jeda kemanusiaan di masa pandemi 2019. Kedua, memastikan ketaatan terhadap hukum kemanusiaan internasional. Dan terakhir, pemberdayaan perempuan adalah elemen penting dalam perlindungan warga sipil. Jadi rekan-rekan sekalian terlepas dari perhatian dunia internasional negara-negara pada umumnya pada masalah penanganan COVID kita jangan juga melupakan bahwa ada pocket-pocket atau kantung-kantung permasalahan di mana konflik terjadi dan partisipasi PKO dalam hal ini dan penanganan konflik yang melibatkan juga unsur Indonesia menjadi bagian dari pelaksanaan politik luar negeri kita yang bebas aktif. Rekan-rekan sekalian, saya sangat beruntung pada hari ini terlalu didampingi oleh Pak Hose dan saya akan langsung mengajak Pak Hose merespon pertanyaan yang disampaikan dari Asai Simpun, terkait kerjasama ASEAN. Pak Hose, saya persilakan Pak Hose. Terima kasih Pak Fajasa, Pak Yuda dan teman-teman wartawan semua yang saya hormati, selamat siang. Masih dalam suasana Idul Fitri, izinkanlah saya menyampaikan minyala idin wal faijin, mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua diberkahi dengan kesehatan yang baik dan keselamatan dalam situasi pandemi saat ini. Nah, seperti tadi sudah dikatakan Pak Fajasa, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman wartawan, saya ingin langsung menjawab saja, yaitu mengenai KTT ASEAN ke-36. Saya ingin sampaikan bahwa betul, Vietnam sebagai Ketua ASEAN tahun ini, tahun 2020, telah menyampaikan usulan penyelenggaran KTT ke-36 di Vietnam, di Danang secara fisik menghadirinya, yaitu face-to-face meeting pada tanggal 27-28 Juni. Nah, rangkaian KTT yang diusulkan oleh Ketua ASEAN, yaitu Vietnam, antara lain terdiri dari KTT ASEAN, yaitu KTT Pleno dan Retreat. Kemudian ada ASEAN Leaders Interface dengan Interparlamentary Assembly dan AIPA. Yang ketiga adalah ASEAN Leaders Interface dengan Representative of ASEAN Youth dan Pemuda. Yang keempat adalah ASEAN Leaders Interface dengan Representative of ASEAN Business Advisory Council. Dan yang kelima adalah ASEAN Leaders Interface Session on Women Empowerment. Jadi ini yang KTT, tingkat menterinya, tentu saja ada rangkaiannya, ada ASEAN Coordinating Council, kemudian ada ASEAN Political Security Community Council, ada ASEAN Economic Community Council, dan ASEAN Social Cultural Community Council. Jadi ada rangkaiannya, tentu saja ada working level yang terdiri dari kami, yaitu Senior Officials Meeting, dan juga ada CPR-nya. Nah, pembahasan mengenai penyelenggaraan KTT yang perlu dihadiri secara fisik ini masih terus berlangsung, kita masih membicarakan, itu apakah face-to-face atau ke video conference. Ada pandangan yang beragam di ASEAN, ada yang mendukung kehadiran face-to-face, ada juga yang mendukung penyelenggaraan KTT melalui video conferencing, mengingat pada saat ini situasi pandemi COVID-19, sehingga akan lebih baik jika itu dilaksanakan melalui video conferencing daripada hadir secara fisik, karena mengandung resiko-resiko di mana para kepala negara akan berpergian ke Vietnam dalam hal ini. Jadi hal ini belum tuntas dibicarakan, barangkali dalam beberapa hari mendatang ini akan diputuskan bersama apakah ini akan dilakukan face-to-face di Vietnam atau melalui video conferencing. Nah, mengenai pertanyaan, apakah akan ada KTT ASEAN Plus 3, East Asia Summit, itu seperti teman-teman ketahui, bahwa KTT pada awal tahun itu hanya khusus internal ASEAN saja. Jadi tidak ada ASEAN Plus 3 atau East Asia Summit yang berhubungan dengan mitra kita. Namun sebenarnya tahun lalu sudah diatur mengingat ada keadaan khusus akan diadakan pemilihan umum di New Zealand, maka New Zealand meminta agar KTT ASEAN dan New Zealand bisa diadakan back-to-back dengan KTT kali ini. Namun demikian, karena perkembangan COVID-19 ini, maka Perdana Menteri New Zealand tidak bisa hadir pada pertemuan KTT yang rencananya akan dilaksanakan. Kemudian mengenai pertanyaan, apakah chairmanship Vietnam akan diperpanjang? Nah, sejauh ini di ASEAN belum pernah dibahas. Belum pernah ada usulan dari Vietnam mengenai perpanjangan dari keketuaannya sampai tahun depan, itu belum pernah ada. Apabila ada, tentu saja kita akan membahasnya, tapi sampai saat ini belum ada usulan atau pembicaraan mengenai hal itu di ASEAN. Kemudian ada pertanyaan, oh iya, ini pertanyaan yang sama. Nah, teman-teman semua, meskipun melalui video conferencing, tapi sebagaimana teman-teman semua mengikuti bahwa ASEAN itu terus aktif, ada puluhan pertemuan. Ada daftar saya di sini cukup panjang dari pertemuan-pertemuan apa saja yang sudah dilakukan oleh ASEAN dari awal tahun sampai saat ini. Ada puluhan pertemuan, memang banyak yang dibatalkan, banyak kegiatan yang dibatalkan seperti kapasiti building, training, dan lain sebagainya. Namun pertemuan yang berkenaan dengan negosiasi, masih terus berlangsung, dan sejauh ini sudah banyak sekali yang dilaksanakan bersama oleh ASEAN. Demikian Pak Kajasa dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Hose atas penjelasannya. Teman-teman sekalian sebelum saya meminta kesediaan Pak Bapak Pelindungan Warga. Pak Yuda tiba-tiba hilang namanya karena saya terlalu terbiasa. Saya katakan dengan Pak Yuda ini, saya lebih sering bertemu dengan Pak Yuda di kantor atau pada kesempatan apapun daripada ketemu dengan anggota keluarga di rumah. Demikian intensnya pertemuan saya dengan Pak Yuda karena menyangkut berbagai isu pelindungan warga. Sebelum saya mengundang Pak Yuda, mungkin saya hanya sedikit memberikan sedikit statistik apa yang telah dilakukan perwakilan kita di berbagai belahan dunia dalam membantu warga negara kita di masa sulit saat sekarang. Ini statistik, mohon saya akan membacakan secara persis angka-angka yang kita keluarkan. Hingga hari ini, perwakilan Indonesia di seluruh dunia telah memberikan bantuan sebanyak 450.860 paket bantuan yang disalurkan melalui perwakilan Indonesia kepada warga negara Indonesia terdampak di berbagai belahan dunia. Dalam merinciannya, 391.359 paket bantuan diberikan kepada WNI di Malaysia. 8.928 diberikan pada WNI kita di negara Asia Pasifik lainnya, di luar Malaysia. 3.474 paket bantuan diberikan kepada WNI kita di kawasan Eropa. 13.335 bantuan diberikan kepada WNI di kawasan Amerika. 38.295 paket bantuan diberikan kepada WNI di kawasan Timur Tengah. Dan 161 paket bantuan diberikan kepada WNI kita di kawasan Afrika. Baik, rekan-rekan sekalian, selanjutnya saya minta Pak Yuda untuk merespon beberapa pertanyaan spesifik terkait pendudukan warga yang disampaikan. Terima kasih Pak Faizyasa. Yang terhormat Pak Hosek. Teman-teman media semua, selamat siang, salam sehat, salam semangat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kami mencoba menjawab beberapa pertanyaan spesifik mengenai isu pelindungan WNI. Pertama dari VOE, menanyakan mengenai ABK, bagaimana perkembangan hasil investigasi kasus pelarungan ABK Indonesia di Peran Somalia. Jadi, sebagaimana teman-teman ketahui, ada awak kapal perikanan Indonesia dengan inisial H yang jenazahnya dilahir di sekitar Peran Somalia. Dalam konteks ini, KBRI kita di Beijing telah mengirimkan nota diplomatik kepada Kemlu ERT pada tanggal 19 Mei 2020. Dan kami mendapat informasi bahwa proses penyelidikan saat ini masih dilangsungkan oleh otoritas ERT. Lalu kemudian pertanyaan dari VOE juga mengenai jumlah ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan, terutama Bimda Tiongkok. Jadi, sampai saat ini, kami bisa sampaikan berdasarkan database Kementerian Luar Negeri, ada sekitar 2,9 juta warga negara kita yang tinggal di luar negeri. 9404 diantaranya merupakan pekerja migran yang bekerja sebagai awal kapal. Kami dapat sampaikan di sini, pertama, tentunya data ini adalah data warga negara kita yang aktif melakukan lapor diri di perwakilan RI. Untuk awal kapal, itu adalah data yang melakukan proses sign on dan sign off di perwakilan RI. Jadi, kita perlu tempatkan pada konteksnya bahwa banyak warga kita yang tidak melakukan juga lapor diri sehingga tidak tercatat yang ada di perwakilan. Dari data 9404 itu, paling banyak bekerja sebagai awal kapal di kawasan Asia Timur dan Tenggara. Dan ketika kita bicara juga mengenai awal kapal, ada dua, yaitu awal kapal niaga dan awal kapal perikanan. Nah, ketika awal kapal perikanan, tantangan terbesar tentunya adalah banyak warga negara kita yang bekerja sebagai awal kapal perikanan, bekerja ke luar negeri tidak melalui prosedur. Sehingga tidak tercatat di kementerian lembaga terkait di Indonesia. Demikian juga, karena mereka juga tidak mendapatkan pemahaman, pengetahuan mengenai bagaimana bekerja di luar negeri dengan tepat, banyak yang tidak melakukan proses lapor diri di perwakilan. Ini menjadi tantangan kita semua. Lalu kemudian pertanyaan mengenai kerusuhan yang ada di Amerika Serikat, apakah ada WNI yang terlibat demo dan berapa banyak WNI yang menjadi korban. Berdasarkan informasi terakhir yang kami terima dari perwakilan kita di Amerika Serikat, hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang terdampak dari proses demonstrasi yang ada di Amerika Serikat, yang saat ini tercatat terjadi di lebih dari 140 kota yang ada di Amerika Serikat. Berdasarkan data terakhir, dari enam perwakilan kita yang ada di Amerika Serikat yaitu KBRI Washington DC, KJRI San Francisco, KJRI LA, KJRI Sikigo, KJRI New York, dan KJRI Houston. Total warga negara kita yang tinggal menetap di Amerika Serikat berjumlah 142.441. Kami ulangi, 142.141. Sekali lagi, ini adalah data warga negara kita yang tercatat. Yang tercatat dan melaporkan diri di perwakilan kita. Seluruh perwakilan kita di Amerika Serikat telah memperluas komunikasi dengan berbagai macam komunitas masyarakat Indonesia yang ada di Amerika Serikat, termasuk melalui pertemuan secara online untuk memantau kondisi mereka dan Alhamdulillah hingga saat ini kondisi warga negara kita dalam kondisi baik dan aman termasuk akses kepada jaringan kesehatan yang ada di Amerika Serikat. Himbauan-himbauan juga telah diberikan oleh seluruh perwakilan kita meminta agar seluruh perwakilan negara kita yang ada di Amerika Serikat tetap tenang, tidak keluar rumah, mengikuti arahan dari otoritas tempat dan selalu memantau komunikasi dengan seluruh perwakilan kita yang ada di Amerika Serikat termasuk jika dalam keadaan daurat dapat menghubungi hotline dari perwakilan RI yang terdekat. Pertanyaan selanjutnya dari VOA bagaimana keamanan dan perlindungan WND di Hong Kong jadi dapat kami sampaikan berdasarkan informasi terakhir dari KJRI Hong Kong situasi di Hong Kong relatif kondisif ini terlihat dari aktivitas transportasi aktivitas bisnis dan juga aktivitas sekolah yang masih tetap berjalan memang benar ada demo besar-besaran yang juga berpotensi terjadinya clash dengan pihak kepolisian yang tentunya berdampak terhadap gangguan bagi aktivitas setempat. Dalam pemantauan kami gangguan tersebut terlokalisir di lokasi-lokasi tempat demo dan tidak menyebar ke wilayah-wilayah lain yang ada di Hong Kong. Sebagai contoh pekerjaan migan kita yang biasa berkumpul pada saat weekend di Victoria Park sampai saat ini juga masih tetap dapat menjalankan aktivitas mereka. Sampai saat ini tidak ada warga negara kita yang terdampak dari proses demonstrasi tersebut yang baru-baru ini terjadi. Untuk pertanyaan apakah sudah ada yang minta pulang jadi berdasarkan catatan kami warga negara kita yang pulang memang pulang karena telah habis masa kontraknya atau juga di lay off karena sebagai imbas dari COVID-19 jadi tidak ada yang terdapat langsung pulang karena proses demonstrasi. Lalu pertanyaan mengenai beredahnya sebuah foto seorang penimu di media sosial di Amerika Serikat yang merusak properti dan lengannya terlihat atau Indonesia dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi yang kami impun saat ini adalah yang bersamputan merupakan warga negara Amerika Serikat. Lalu dari Surat Pembaharuan menanyakan mengenai informasi tambahan 6 WNI yang meninggal karena COVID-19 di Saudi Arabia dapat kami sampaikan benar bahwa berdasarkan data terakhir terdapat penambahan 6 warga negara kita yang meninggal akibat terjangkit COVID-19 di Arab Saudi dengan sebaran 3 ada di Mekah 2 ada di Madinah dan 1 ada di Jeddah. rentang usia dari ke-6 WNI tersebut antara 38 hingga 60 tahun seluruhnya berstatus bekerja di Saudi Arabia kalau kita lihat dari data tersebut 3 di antaranya dari 6 ada di Mekah memang saat ini kasus COVID-19 masih banyak terjadi di Mekah status Mekah pun saat ini masih dalam keadaan lockdown. lalu kemudian pertanyaan mengenai yang di Kuwait jadi proses karantina yang ada saat ini terjadi ada dilakukan baik di rumah sakit maupun di lokasi-lokasi karantina yang ditetapkan oleh pemerintah Kuwait. Kemudian pertanyaan terakhir mengenai jamaah tablik update mengenai kondisi jamaah tablik bagaimana proses hukum yang mengipa jamaah tablik dapat kami sampaikan secara umum secara umum dulu jamaah tablik yang tersebar di berbagai macam negara saat ini ada di 13 negara dengan total 1165 di mana 361 di antaranya telah kembali ke Indonesia kita fasilitasi menggunakan mekanisme repertasi mandiri lalu untuk jamaah tablik yang ada di India sampai saat ini jumlah warga negara Indonesia yang mendapatkan peer first information report yang statusnya aktif berjumlah 334 jumlah WNI yang saat ini masih dalam status judicial custody berjumlah 151 telah juga ada putusan bebas bagi 31 orang lalu bagaimana rencana evakuasi dapat kami sampaikan bahwa jika proses karantina ataupun proses hukum yang menimpa jamaah tablik Indonesia di India telah selesai dilakukan dan mereka telah mendapatkan exit permit dari pemerintah India kita akan memfasilitasi kepulangan mereka menggunakan mekanisme repatriasi mandiri sebagaimana yang sudah kita lakukan untuk pemulangan jamaah tablik di wilayah negara-negara yang lain dalam hal ini tekan dengan proses hukum KBR New Delhi juga telah menunjuk pengacara untuk memastikan seluruh warga negara kita jamaah tablik Indonesia mendapatkan hak-haknya secara adil dalam sistem peradilan di India demikian Pak Pak Iza beberapa pertanyaan sudah kami terima kasih terima kasih terima kasih Mas Yuda atas penjelasannya rekan-rekan ada dua pertanyaan lagi yang akan saya respon pertanyaan pertama dari Medkom mengenai new normal dan bagaimana diplomat melakukan negosiasi perkembangan ini bagi kita sejak berapa bulan terakhir memang sudah menjadi satu kondisi normal yang baru karena tidak ada lagi interaksi secara fisik antara kita dengan mitra kita dalam pembahasan berbagai isu bilateral ataupun multilateral tadi Pak Hose sudah menjelaskan bagaimana rencana penyelenggaraan pertemuan ASEAN yang akan datang dan juga rangkaian pertemuan ASEAN yang sudah sebelum dilakukan semua dalam format virtual ingin saya garisbawahi bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang secara aktif mendorong agar berbagai rangkaian pertemuan ASEAN tetap berjalan di tengah keterbatasan tidak bisa kita melakukan penerbangan ke satu negara jadi kalau teman-teman memonitor apa yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir segala sesuatu yang terkait rangkaian pertemuan ASEAN dan lainnya itu juga salah satu kontribusi Indonesia telah mendorong negara-negara agar mensiasati ketidak kesulitan interaksi untuk berpergian segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan negosiasi secara virtual memang ini suatu kondisi baru yang kita semua-semua melakukan penyesuaian tidak hanya dari sisi Indonesia namun juga diplomat atau negara-negara manapun di dunia menggunakan mekanisme ini untuk membahas berbagai isu ada pertanyaan dari Sydney Morning Herald mengenai masalah keputusan dari pengadilan Federal Australia terkait pelarangan ekspor live cattle ke Indonesia pada tahun 2011 dari penelusuran kita di Kemlu khususnya dengan Direktorat yang menangani isu Australia hingga saat ini belum ada pelaku bisnis Indonesia yang melakukan pendekatan atau melakukan inquiries terkait dengan keputusan ini dengan demikian saran kami lebih baik ditanyakan langsung ke pihak Kementerian Perdagangan atau Kementerian Terkait yang mengurusi mengenai masalah cattle atau importasi live cattle ke Indonesia sekalian sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya dan partisipasi dalam kegiatan virtual press briefing mingguan di Kemlu kita bertemu lagi minggu depan dan untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih